Alasan Pemuda Viral Yang Relah Makan Nasi Basi Kiriman Sang Ibu Kini Hidup Sempatang Kara Alasan Pemuda ini nangis makan nasi kiriman ibu meski basi. Orang tuanya diketahui sudah bercerai dan ia pun kini tinggal sendirian. Videonya saat menyantap makanan pemberian sang ibu pun viral, kisah pria menangis makan nasi basi kiriman ibu tengah viral di media sosial. Pria tersebut diketahui tinggal sempatang kara dan tidak tinggal satu rumah dengan sang ibu. Pasalnya kedua orang tua telah berpisah. Kisah ini viral setelah diunggah oleh si pria melalui akun TikToknya, dikutip dari Tribun Sumsel pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam videonya yang viral, si pria bernama Mujib itu terlihat tersenyum, sekaligus menangis, menatap kresek berisikan makanan dari sang ibu. Mujib sempat tinggal bersama ibunya, usai kedua orang tuanya bercerai. Namun Mujib kemudian memilih tinggal bersama sang ayah selama 3 tahun saat dirinya sudah dewasa. Namun rupanya sang ayah meninggal dunia, usai mengalami kecelakaan seandak pulang ke rumah. Alhasil ia pun tinggal sendirian di rumah peninggalan sang ayah. Kini ia tinggal sempat tangkarah di rumah mendilas ayahnya. Kisah Mujib viral di beda sosial lantaran memakan makanan basi dari sang ibu. Makanan itu basi lantaran Mujib baru memakannya saat pulang dari kerja, tengah malam. Dalam video itu terlihat sebuah makanan pemberian sang ibu diletakkan di gagang pintu rumah Mujib. Namun ternyata saat itu Mujib sudah bekerja hingga pulang ke rumah sudah malam hari tepatnya pukul 10.30 menit. Alhasil makanan yang dihantarkan sang ibu pada siang hari itu rupanya sudah basi. Mujib pun menatap sedih bungkusan kato kresek dari ibunya itu. Yang lalu membawanya masuk ke dalam rumah kemudian membuka bungkusan itu satu persatu. Saat ditanya warganya terkait tidak memilih tinggal bersama sang ibu usai ayah meninggal. Mujib mengaku sang ibu kini telah membangun keluarga baru. Terima kasih telah menonton!